Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asep Sefullah dari Teknik Geologi FITB-ITB. Akan menyampaikan kuliah GL4015 Pengindahan Jauh Geologi. Topik 6, Praktik Image Enhancement, Segment 3, Filtering Citra. Filter pada dasarnya adalah semua metode untuk mengurangi atau menghilangkan noise. Selain itu, proses filtering juga digunakan untuk memunculkan signal atau target pada citra. Jenis filter bermacam-macam dan fungsi, serta efeknya juga berbeda-beda. Pada Praktikal ini, akan ditujukan cara melakukan image filtering dengan metode Laplacian. Di dalam QGIS, menu filter terdapat pada sub-bagian atau sub-menu processing. Di sini, di menu processing ini, ada toolbox Anda aktifkan, maka di sini akan banyak menu yang terkait dengan filter dan sebagainya. Untuk memunculkan filter, Anda tinggal klik di bagian search, klik filter. Di sini akan keluar beberapa filter, salah satunya adalah Laplacian filter dan multidireksional refilter. Berikut akan ditujukan bagaimana menggunakan filter Laplacian, misalnya. Tidak klik dua kali, maka akan keluar menu untuk memilih parameter yang akan digunakan pada filter Laplacian ini. Pertama adalah parameter grid-nya. Di sini ditentukan file mana, atau image mana, atau layer mana yang akan kita lakukan filter. Misalnya, saya akan lakukan filter untuk image sebelumnya, yaitu lensa 8 yang sudah di ROI. Kemudian di bawah ada metodenya. Ini menentukan jenis kernelnya. Ada kernel 1, kernel 2, kernel 3, atau user-defined kernel. Anda bisa pilih, kalau Anda memiliki kernel yang sendirinya akan dicoba, bisa gunakan menu nomor 3 ini. Kalau default, saya akan coba gunakan standar kernel 1 ini. Kemudian, ini adalah standar deviasi, persen radius, dan ini adalah radius dari filter yang akan digunakan. Secara default, ini akan bernilai 0 dan 1. Kemudian, di bawah adalah search-nya. Search metodenya apakah berupa kotak atau berupa lingkaran. Saya akan tunjukkan berupa kotak. Kemudian, di sini file untuk penyimpanan filter citra yang sudah dipilter. Misalnya, saya berikan di sini lensa 8, ROI 2, kemudian filter Laplacian. Setelah itu di save, kemudian run. Kalau sudah, Anda close. Nah, ini adalah hasil filter Laplacian yang sudah kita lakukan. Tidak terlihat jelas karena kita belum melakukan enhancement. Bisa dilakukan enhancement seperti pada modul sebelumnya. Di sini, di bagian properties ini, Anda compute histogram. Akan keluar histogramnya. Kita akan melakukan enhancement histogram. Minimum dan maksimumnya kita pindahkan. Kita geser sehingga distribusi seperti ini. Anda klik apply. Dilihat di belakang tampilan. Kalau sudah tampil, maka kita akan pilih seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari Laplacian filter. Di mana fungsinya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk menge-enhance atau untuk memunculkan batas dari morfologi ataupun batas dari satuan. Sehingga kita bisa melihat di sini ada garis-garis atau kelurusan-kelurusan yang bisa lebih mudah diamati. Sehingga di sini, signal yang kita anggap pada filter ini adalah batas kontras. Sehingga bisa kita gunakan untuk penentuan kelurusan ataupun batas hitologi. Demikian kuliah GL4015 Penginderaan Jauh Geologi. Kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih.